15 Perawatan Rambut Setelah Dismoting Agar Tahan Lama Memiliki rambut yang indah dan lurus merupakan keinginan setiap wanita. Banyak wanita yang berpendapat bahwa rambut lurus adalah kriteria rambut indah. Karena seperti itu, tidak sedikit wanita yang berusaha meluruskan rambutnya. Tidak hanya wanita pemilik rambut ikal atau keriting saja. Bahkan mereka yang sudah memiliki rambut lurus pun sengaja meluruskan rambutnya agar benar-benar Lurus Karena banyaknya wanita yang ingin meluruskan rambut. Metode atau cara meluruskan rambut kini terdapat beberapa macam. Salah satunya smoting. Smoting rambut banyak diminati karena selain meluruskan rambut, rambut juga akan terlihat lembut dan halus. Tentu saja, untuk melakukan smoting Anda harus pergi ke salon. Biasanya smoting itu sendiri memiliki harga yang berbeda-beda. Setelah melakukan smoting tidak serta-merta Anda mengabaikan perawatan rambut smoting. Ada beberapa cara merawat rambut smoting agar tahan lama yang harus Anda perhatikan. Ada beberapa perawatan rambut setelah di-smoting yang penting untuk diketahui. Bagi Anda yang ingin mengetahuinya, Anda bisa langsung saja simak pada pembahasan yang kami sajikan di bawah ini. 1. Hindari mencuci rambut langsung Pabila rambut Anda baru beres di smoting, maka sebaiknya hindari langsung mencuci rambut ataupun hanya sekedar terkena air. Hindarkan rambut Anda dari air selama 3-4 hari. Sebab, jika rambut Anda terkena oleh air maka proses smoting tidak akan berhasil dan rambut akan seperti Sebelumnya. 2. Hindari keramas dengan air hangat Setelah Anda diperbolehkan keramas, maka sebaiknya hindari keramas dengan menggunakan air hangat ataupun air panas. Alangkah lebih baik untuk keramas dengan menggunakan air dingin supaya nantinya tidak akan bereaksi pada obat pelurus rambut yang digunakan saat smoting. 3. Gunakan kondisioner dan vitamin Saat Anda keramas selain menggunakan sampel untuk rambut smoting terbaik, sebaiknya aplikasikan kondisioner. Aplikasikan juga vitamin atau serum rambut setelah Anda selesai keramas. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar rambut tetap sehat dan ternutrisi. 4. Gunakan masker rambut Anda juga bisa menggunakan masker rambut. Sebab manfaat hair mask untuk rambut atau masker rambut sangat baik yaitu untuk menutrisi agar rambut Anda tetap lembut dan halus. Sehingga dengan begitu Anda akan lebih mudah saat merawat rambut Anda yang telah dismooting. 5. Hindari menggunakan hair dryer Setelah Anda keramas dan untuk mengeringkan rambut sebaiknya keringkan rambut dengan cara alami. Hindari mengeringkan rambut dengan menggunakan hair dryer. Pasalnya, hair dryer akan menjadikan rambut kering, patah dan kusam. 6. Keringkan rambut dengan cara yang tepat Saat mengeringkan rambut setelah Anda selesai keramas, maka Anda dapat berdiri dengan tegak. Dengan cara ini rambut Anda tidak akan mengembang ataupun berantakan. Sehingga dengan begitu rambut Anda akan tetap lurus. 7. Jangan menggunakan sisir bergigi rapat Untuk merapikan rambut, sebaiknya jangan menggunakan sisir bergigi rapat. Akan lebih baik jika Anda menggunakan sisir bergigi jarang. Sisir bergigi rapat yang terbuat dari plastik akan menciptakan listrik statis. Pada akhirnya rambut akan menjadi kering, mudah patah dan bergelombang. 8. Rapikan rambut dengan cara yang tepat Jika Anda ingin merapikan rambut dengan menggunakan alat catok, maka sebaiknya rambut dalam keadaan kering. Mencatok rambut dalam keadaan basah justru akan menjadikan rambut rusak dan kering. 9. Jangan terkena matahari langsung Sebaiknya hindari rambut Anda dari sinar matahari langsung. Saat Anda hendak melakukan aktivitas di luar ruangan, Anda bisa melindungi rambut dengan payung atau pelindung rambut yang lainnya. 10. Jangan sering mengikat rambut Sebaiknya jangan terlalu sering menggunakan jepit rambut atau mengikat rambut menggunakan karet. Hal ini dilakukan guna menghindari rambut berbekas. 11. Jangan gulung rambut Selain mengikat, Anda juga sebaiknya hindari menggulung rambut agar rambut Anda tetap lurus dan bertahan lama. 12. Lakukan trim Dalam jangka waktu sebulan sekali, jika rambut Anda bercabang, patah, atau kering, maka akan lebih baik jika Anda membuang rambut yang rusak dengan memotongnya supaya rambut yang rusak tidak akan menjadi semakin parah. Anda dapat melakukan trim sesuai dengan kebutuhan apalagi jika bagian rambut Anda rusak. 13. Lakukan kreambat atau spa Melakukan kreambat atau spa akan dapat menutrisi rambut Anda sehingga rambut akan tetap sehat dan kuat. Anda dapat melakukan perawatan ini setidaknya sebanyak satu kali dalam sebulan. 14. Jangan warnai rambut Perawatan rambut setelah di-smoothing selanjutnya yaitu hindari mewarnai rambut. Karena seperti yang kita ketahui bahaya cat rambut tidak baik untuk rambut atau kesehatan. Jauhkan terlebih dahulu rambut Anda dari bahan-bahan kimia untuk bersitirahat. 15. Gunakan sarung bantal halus Untuk mencegah rambut kusut Terlebih lagi saat tidur maka Anda bisa meminimalkan dengan menggunakan sarung bantal yang terbuat dari kain halus. Sarung bantal yang bisa Anda gunakan diantaranya yaitu satin atau kain sutra. Itulah beberapa perawatan rambut setelah di-smoothing agar tahan lama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa. Jangan lupa dengan cara luar biasa. Terima kasih.